Yo, hallo sekembalang hari ini dan di video kali ini gue bakalan bagi-bagi map lagi cuy gue langsung kita mulai oke, kemarin kalo gak salah gue bilang ini ya, gak bisa gak bisa record ulang video bagi-bagi mapnya eh ternyata ini ya, file ada file-nya cuy gue kira gak ada yang gak ada gitu kan jadi ya gue bisa showcase live lagi gitu cuy oke, jadi ya gue bakal showcase survival episode 50 ya by the way, survival ini gue gak bakal lanjutin lagi cuy ya soalnya rada susah juga sih ngurus varial SMP sama survival gitu kan rada susah gitu cuy ya ya, kita waktu masuk dari mapnya langsung ini ya thanks yang udah download mapnya makasih juga buat yang showcase oke jangan lupa cek channel ku ya di airgaming2105 oke buat kalian yang showcase dan ya yang jelas subscribe channel airgaming2105 oke oke dan ya gue bakal showcase dari rumahnya aja dulu kita bakal lihat dulu dari luar ini dia cuy ya rumah gue dari luar kayak gini cuy bentukannya nice game gaming wih apa cuy apa coba rada 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 goblok siki gitu kan ngelawan saya gitu rada rada gimana gitu kan oke kita bakal eh gue lupa ini ya rumah hidaban gitu ya kan nice kita bakal ke rumah hidaban gue cuy oke disini kita udah langsung di ruang tamu ya di ruang tamu ini ada meja cuy yang ada potnya ee 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 ooo oke ternyata ada di vitri oke jadi ya disini juga ada bantal ya ee bantal gitu sih dan kita bisa duduk gitu kan dan ya disini ada tv ya tv ee gak bisa hidup tapi yaudah dan ya ginilah sih ya rumah ruang tamu gue dan disini disini kita bakal ke dapur ini namanya dapur ya dapur dan disini ada ini ya apa sih ee kayak apa ya namanya aduh apa ya kayak namanya itu ee tempat susi piring lah ya dan disini buat masak-masak gitu ya buat masak makanan gitu kan dan disini belum ada isinya ya aku usah di isi lah ya buat isi hiasan doang dan disini ada ini ya kulkas kita bisa ambil makanan dari sini jadi kita dapat ee ikan nice ya kan kita dapat ikan yeay dan ya kita bakal ke langsungnya ke ruangan atas sih ee ruangan atas hmm nah disini disini ada ruang gaming gua ya dan disini bisa dudukin guys count right aja oke nah kan bisa main sih disini gak ada mouse sama mouse sama keyboardnya gak bisa soalnya gak bisa oke jadi ya gua bakal kesini sekarang dan disini adalah kamar gua disini ee karpet ini ceritanya seliput guys ya dan yah mungkin doang sih ada kaktus gitu kan dan ada teras gitu sih ya ada teras nice dan kita bisa melihat pemandangan yang sangat-sangat indah gitu kan oke langsung aja kita bakalan ke bagian bawah sini cuy soalnya ada tempat rahasia ya ee disini nah kalian kira ini hanya cangkul biasa duk ini bukan cangkul biasa men kita buka nah let's go men ini ruang rahasia yang buatan gua ya oke ruang rahasia cuy dan ya kalian kira cuman gindong ada lagi dong hmm let's go boys otomatis kan let's go mantap gigi gaming dan kira ini cuman doang biasa doang ada bookshelfnya boy oke ya this good ini keren banget sih bener-bener juga dan kalau mau nutup cuy ya harus bentuknya kayak gini baru ketutup oke dan ya kita bakal langsung aja lanjut di luar rumah gitu ya kan hmm ini bakal jadi video yang lama banget sih gua jenis lagi aja waduh waduh dan gua pake ke kanan disini dulu ini ini namanya farm melon otomatis cuy jadi nanti kalo misalnya ada melon keluar nanti dia bakal langsung kedorong gitu cuy dan ya udah segini cuy ya nice dan disini disini farm snow farm gitu kan jadi kalo misalnya mau farm kayak gini sih set dan nanti kalian bakal dapet di hopper gitu kan kadang-kadang kedapet di inventory tapi ya udahlah oke lalu gua cepet aja cuy ya soalnya gimana gitu oke jadi ini ini cap farm kalo gak salah ya cap farm dapet udah banyak banget dan ini cactus farm ini pengennya jadi xp farm sih tapi gagal ya soalnya kayak gimana ya ini ya apasih dikit banget cuy apa sih dikit banget dapet xp nya sih rada rada dikit gitu kan kan jadi ya udahlah dan disini farm segerikan otomatis jadi ini misalnya udah ada di ketinggian 3 blok bakalan kedorong cuy ya dan bakal ke masuk ke air dan bakal masuk ke chest cuy ya ummm ini sih penghasilannya udah 3 stack lebih udah stack lebih udah stack lebih gitu kan oke nice banget dan kita bakal balik lagi cuy oke dan sekarang gua bakalan ke emmm kiri dulu ya oke dan disini disini ada bendera indonesia ini peringatan untuk apa sih peringatan peringatan apa ya namanya eee kemerdekaan ya cuy ya waktu 17 Agustus gua bikin ini cuy ya nice dan ya kita boleh hormat dulu ya kan oke dan ini bendera buat pasara gitu ya walaupun gak ada lapangannya sih cuy ya soalnya tempatnya juga sepit gitu kan jadi tapi yaudahlah ya oke dan disini disini tempat storage room disinilah storage room gua ini buat eee 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 help rada-rada ngelag dikit eee disini buat or-or gitu cuy dan disini buat kayu cuy ya disini buat tanam-tanaman gitu kan buat barang dari eee mob gitu kan air nether tanah oh iya blok blok terus ya ini ya gitu gitu lah ya banyak cuy ya kecuali ini sih eee kecuali yang lima ini gak ada isi cuy ya dan isinya udah kayak workstation gitu sih tetap bisa pakai gitu kan oke dan ya udah gak bakal lanjut udah mau malam aja wey terus ya tentu gua bawa kasur sih oke dan ya nah sekarang ini 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 apa ya oke lupa gua itu untuk apa oke disini adalah kandang kuda kandang kuda ini ya the best list ya menurut gua keren tapi kadang-kadang kuda gua ilang anjir kesel juga anjir rada-rada kesel sih ti gitu kan oke dan ya gua bakal lanjut ke sini sabar tidur dulu bor tidur dulu bor yang penting kan tidur dulu bor kak gak bisa tidur orang udah malem gede orang udah malem tidur gimana masih sunset kah gua lanjut aja emm ini ini adalah xp farm sih ya jadi kalo mau nge xp farm disini gitu ya kan nanti kita jongkok nah kita kill dan kita mendapatkan xp nya gitu ya kan oke emm ini ini gak terlalu efektif banget sih menurut gua tapi ya udahlah oke gua tidur dulu kita tidur dulu gitu ya kan biar jadi pagi gitu kan biar terang sih gitu kan oke emm oke lalu ya dan ini adalah afk fishing farm emm afk fishing farm nya emm rada gak berguna sih 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 dapet protection 3 sama persing 4 tapi gua jarang sih nge afk fishing farm emm rada waktunya rada lama gak ada waktu i mean oke dan disini disini ada nether portal dan gua kasih fans biar orang-orang dari nether gagal keluar gitu kan banyak banget yang keluar gitu kan rada-rada mengganggu sidi gitu kan oke jadi yang disini adalah kaktus farm otomatis jadi kalo misalnya ada kaktus farm yang eh kaktus yang tumbuh nanti dia bakal hancur dan masuk ke chest ini cuy tuh udah 4 stack lebih ya nice dan ya udah sekarang kita bakal ya ada disini lah ya disini kita ini adalah sumur abadi kayaknya kayaknya ini sumur abadi kayaknya guys ya oke gua lanjut aja disini emm ini adalah farm kentang dan wortel otomatis gak otomatis banget sih soalnya kita perlu eee pencet tombolnya jadi ya kita bakal pencet cuy ya nanti dia bakal ini ya apa sih ke ke farm ke farming ya kan tuh cuy dan yang rada-rada annoying sih tih gitu kan ini dia eneng banget dah cuy ya eee keluar-keluar gitu cuy gua gak tau cara cara nangenin yang gimana tapi ya udahlah ini cuy keluar sih tih yaudahlah yaudahlah oh raupe yang jelas kebanyakan yang jelas kebanyakan ini lah ya ke farming gitu kan oke eee dan ya gua kumpul dan masuk ke hopper gitu ya kan nice kita bakal taruh emm karena gua jarang-jarang gitu cuy jadi rada-rada dikit ya emm jadi ya gua matiin dulu dan kalo misalnya kalo ya kalo misalnya kalian mau nanam lagi cuy kalian tinggal ke belakang ya ke belakang sini cuy nah kalian bisa tanam-tanamin cuy ya kalian tanam-tanamin lalu kalian ke atas kalian tanam-tanamin oke ini ini bagian untuk bagian ini untuk beberapa bagian dan kalo buat beberapa bagiannya lagi emm di depan sini cuy ya eee jadi kalo misalnya mau di lantai 2 kalian tanamnya disini cuy oke dan buat yang paling lantai paling atas disini gitu cuy ya buat tanam-tanaminnya gitu ya kan oke dan ya karena gua males nanaminnya jadi nanti aja haha oke jadi ya emm gua bakal lanjut kesini gitu ya kan ini dia ini peternakan sapi dan romba ini peternakannya emm ya sapi dan romba disini banyak banget sapi sama rombanya cuy ya nice dan rombanya warna-warna ini gua agak pisah soalnya males gitu kan malas rada males citi gitu kan oke dan ya disini disini emm cooked chicken farm otomatis gitu ya kan cooked chicken farm otomatis jadi misalnya kalo misalnya udah gede eee ayamnya sih ya eee jadi cara kerja gini ya kan disini ada eee eee ada beberapa ayamnya sih ya nanti kalo dia beri telur eee nanti dia bakal eee telurnya masuk ke dispenser dan dispenser bakal ngelempar telurnya cuy dan dari telur biasanya kita dapet eee anak ayam gitu ya kan nanti kalo misalnya anak ayamnya udah gede dia bakal kebakar dan masuk ke hoppers ini cuy dan ya dapet ayam gitu kan nice eee dan di bagian sini di bagian sini adalah slime farm tapi karena eh maunya mau dibikin mau dibikin slime farm tapi karena karena ya gua ga ranjutin lagi jadi ya ini terlantar kan gitu ya oke oh iya disini btw belum tamat ya gamenya jadi kalo misalnya kalian mau tamatin gitu boleh aja sih ya silahkan gitu ya kan kalian mau tamatin juga silahkan gitu kan oke dan di bagian sini di bagian sini eee ini adalah pohon farm pohon jadi kalo misalnya kalian mau nge farm butuh pohon oak di kanan kalo butuh pohon birds di kiri gitu kan oke nice gigi gaming oke emm kayaknya udah deh kayaknya kayaknya udah semua cuy iya udah semua cuy ya ga ada lagi cuy udah itu aja sebenernya jadi ya mungkin segala untuk every gua oh iya sabar 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 eee kalian pasti bertanya tanyakan password passwordnya apa gitu kan oke jadi passwordnya ini susah banget cuy passwordnya susah banget cuy ya ya passwordnya susah banget ya yang ada di layar cuy susah banget cuy ya oke jadi jangan lupa guys ya passwordnya susah banget cuy ya oke dan ya udah cuy ya gua udah kasih tau passwordnya jadi kalo kalo misalnya gini ya kalo misalnya apa sih eee apa dah tadi gua mau ngomong apa dah lupa yaudahlah jangan lupa jangan lupa klik like komen dan share pada temen-temen kalian biar gua makin semua lagi bikin video ya dan jangan lupa klik subscribe dan naktifkan lancinya biar kamu bisa nonton notifikasi dari channel gua cuy jadi ya goodbye dadah sabar sabar tunggu dulu ya belum selesai gua lupa ada satu bangunan lagi belum gua showcase yaitu will apa sih namanya i don't know lupa gua eee 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 ya yang jelas ya kayak kipas angin eh kipas angin anjir ya buat di farm gitu sih ya eh peternakan farm farm padi gitu kan ya biasanya ada ini gitu kan will gua lupa anjir jadi ya ini ya pertan eee eee farm padi biasa dan ada willnya sih ini menurut gua weee ini menurut gua willnya keren banget sih dan didalemnya ada chest banyak banget tapi gak ada isinya maunya diisi ini width tapi karena gua males jadi ya ini juga gak ada pintu gitu sama lantainya juga belum diganti gitu kan sama ini harusnya ada kaca gitu tapi gua lupa dikasih gua lupa kasihnya gitu kan kalo kalian mau kasih ya silahkan lagi saya oke jadi ya eee buat kalian yang skip sampe sini hmm kalian parah banget sih karena biasanya soalnya biasanya kan abis download langsung kan tiba-tiba ada password di skip sampe akhir gitu kan waduh kebiasaan makanya tonton sampe abis board oke jadi ya oke selamat buat gue jangan lupa klik like komen dan share pada temen-temen kalian biar banget semua aja bikin dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kami selamatkan notifikasi dari channel gua dan sampai jumpa di video gud-bye tadaa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati